Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Emrak Yubjamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Pada hari ini saya akan memberikan kuliah yang ke-13 terhadap mahasiswa saya Persadabunda yang membahas tentang poligami dalam Islam. Baiklah, mari kita mulai dengan membaca basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, para penonton, pemirsa, terutama mahasiswa saya Persadabunda, Jalan Deponegoro, Pekanbaru, Riau, Indonesia. Masalah poligami itu adalah salah satu solusi ya. Salah satu solusi, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran Al-Karim, Surat An-Nisa, Ayat 3. A'udhu Billahi Minash Shaitanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. During Al-Quran Al-Quran Al-Karim, Surat An-Karim. Sadaqallahul adzim Nikahilah Nikahilah Wanita-wanita Pilihan yang terbaik Jumlahnya boleh dua Boleh tiga Boleh empat Itu sebagai solusi Akan tetapi Jika kamu tidak mampu berlaku adil Tidak sehat Ekonomi maupun fisik Tidak bisa berlaku adil Tidak punya jiwa kepemimpinan Kekurangan Cukup satu saja Wa in khiftun Alla ta'adilu Fawahidah Jika kamu tidak Jika kamu miskin Tidak bisa mula berlaku adil Cukup satu saja Nah jadi Bapak Ibu Sesudara sekalian Saya ingin mengungkapkan Dalam ayat ini Sebetulnya adalah Solusi Jadi Poligami itu Dalam Islam adalah Solusi Mahrajan Jalan keluar Nah jalan keluar dari apa Karena di Amerika Menurut penelitian Setiap tahun itu Ada Empat juta Wanita berlebih Satu laki-laki Mengambil Satu wanita Dia akan Berlebih Empat juta orang Kalau di Inggris Berlebih Satu sampai Dua juta orang Pertahun Nah Mau dikemanakan Wanita yang berlebih ini Di Inggris Di Amerika Di Jerman Di Belanda Rata-rata Di negeri Eropa Itu Wanitanya berlebih Maaf bicara Mereka inilah Suka menggoda Laki-laki Di pinggir jalan Laki-laki Yang sudah punya istri Nah Dialah yang menggoda Istilahnya Godain kita dong Katanya Kenapa? Karena dia tidak dapat Kebagian suami Karena satu laki-laki Mengambil Satu wanita Ditambah pula Dengan Dua puluh lima Dua koma lima juta Yang homo Nikah laki-laki Sama laki-laki Tentulah Wanita ini Semakin tidak dapat Bagian suami Seharusnya Dua juta lima ratus Laki-laki Bisa untuk wanita Ini malah-malah Untuk laki-laki lagi Semakin berkurang Jumlah wanita Juga berlebih Masya Allah Itu makanya Homo itu dilarang Nah Bagaimana mereka ini Menyalurkan hasrat Seksualnya Yang tak mungkin Diredakan Tidak mungkin Bagaimana Meredakan Nafsu Keinginan Seksual itu Memang tidak bisa Melalui Olahraga Oh sekali Cuman awal Untuk Solusinya Bisa Bisa Melalui Nonton Bisa Tapi Sudah itu muncul lagi Tidak akan Padang-padangnya Ibarat api Yang menyala Terus-menerus Maka Islam Memberikan solusi Menikah Lebih dari Satu Itu Sebagai solusi Nah Zaman Nabi Sulaiman Solomo Itu disebutkan Di dalam kitab Satu Raja-Raja Pasal 11 Ayat 3 Solusinya Solomo Yang kaya Yang kuat Yang sehat Masyarakatnya pun Minta dilindungi Istrinya itu Maaf saja Sampai seribu orang Waktu itu King David Nabi Daul Sampai Seratus orang Nah Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian Ini sebagai Pengantar saja Judulnya Poligami Sebagai Solusi Poligami Sebagai Solusi Baik Karena Waktunya Sudah masuk Baiklah Sekarang Saya akan Memulai Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan Mahasiswa saya Sudah ada yang Masuk Ya Masuk ya Oh Ini Bagus Sudah ada Mahasiswa yang masuk Ada Amanda Rispa Ada Yulianda Ertika Ada Fitri Halo Fitri Halo Rizky Halo Amanda Rifah S Oke Mana lagi Teman-temannya nih Teman-temannya belum nampak Yulianda Yulianda Yang ke-14 Yang ke-14 Apa judulnya Lihat catatan Judulnya apa Lupa ya Coba lihat Cek Haa ketemu Ramah bintang Yang ke-14 Apa judulnya Belum ketemu Antisipasi Antisipasi pemikiran Liberal dan Liberal dan sekuler Sekuler Ya 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 Oke Pertemuan yang ke-14 Situ ya 14 Sampai 13 Yulianda 14 Oke Ya Baik Mari Kita mulai Dengan berdoa Menurut Agama kita Masing-masing Berdoa Mulai Doa selesai Nah Ini Ada yang nulis nama bapak ya Oke Lanjut ya Tentang Liberal ya Liberal dan Antisipasi Pemikiran Liberal Liberal dan apa Sekuler Ah Liberal dan sekuler Nah Jadi Anak bapak sekalian Antisipasi Pemikiran Liberal dan Sekuler Nah Yang paling menonjol Sekarang ini Pemikiran Liberal Adalah Menghalalkan LGBT Itu Pemikiran Liberal Ya Itu Tantangan berat Bagi agama Seluruh dunia Karena Liberal Pertama Menghalalkan LGBT Tau kan LGBT Tau Yang kedua Dia Mengharamkan Poligami Jadi LGBT Jadi LGBT dihalalkan Poligami Diharamkan Terlibat Namanya itu Atau terlabik Masa Homo Dihalalkan Poligami Yang halal Malah Diharamkan Nah Nah Jadi Sebagai Dasarnya Pertama Dahulu Tentang LGBT Itu Itu Ada Hukuman Tuhan Terhadap Orang Yang melakukan LGBT Untuk Pemberitahuan Kepada Penganut Ajaran Liberal Liberalisme Kalau Di Indonesia Terkenal Dulu Ada Namanya Jil Jaringan Jaringan Iblis Laknatullah Jil Nah Tapi Ada Orang Yang Menyingkatkan Jil Itu Jaringan Islam Liberal Nah Mereka Ini Menghalalkan LGBT Dengan Musdah Mulia Dari UIN Jakarta Dia Membolehkan LGBT Dan Mengharamkan Poligami Nah Ini Sekarang Kita Bahas Ya Orang Yang Melakukan LGBT Di Zaman Lord Atau Nabi Lord Itu Hukumannya Hukumannya Adalah Ditinggelamkan Negerinya Menjadi Laut Laut Mati Jadi Kalau Ada Terdengar Orang Pergi Wisata Ke Laut Mati Itulah Negeri Bekas Kaum Lot Yang Melakukan LGBT Itu Dua Negeri Yang Satu Namanya Sodom Yang Satu Namanya Gamora Sodom Dan Gamora Nah Itu Kalau Di Dalam Kitab Babel Injil Taurat Dan Injil Kitab Babel Disebutkan Dalam Kitab Kejadian Namanya Kitab Kejadian Dalam Bahasa Inggris Genesis Kitab Kejadian Pasal 19 Ya Kitab Kejadian Pasal 19 Ayat 30 Sampai 38 Besok Bapak Tanya Dalam Ujian Tidak Banyak Kitab Injil Atau Kitab Perjanjian Lama Tanya Hanya Satu Tentang Larangan LGBT Dan Akibat Kutukan Dari LGBT Itu Diterangkan Di Dalam Kitab Kejadian Pasal 19 Ayat 30 Sampai Ayat 38 Nah Jadi Bapak Terangkan Sedikit Akibat Adanya LGBT Di Zaman Lut Itu Tadi Laki 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 Hanya Mau Menikah Dengan Laki Laki Wanita Hanya Mau Menikah Dengan Wanita Itu Di zaman Nabi Lut Akibatnya Tidak Berkembang Masyarakat Tidak Berkembang Secara Wajar Jadi Ada Sakit Jiwa Orang Melakukan LGBT Itu Hanya Orang Yang Sakit Jiwa Atau Yang Tidak Normal Fisiknya Sejak Lahir Memangnya Sejak Lahir Dia Mempunyai Kelamin Ganda Atau Sejak Lahir Dia Mempunyai Cacat Fisik Atau Cacat Alat Reproduksinya Akibat Cacat Itu Tadi Tidak Normal Maka Dia Melakukan LGBT Ada Juga Akibat Cacat Jiwanya Psikologi Entah Dia Waktu Kecil Dipermainkan Oleh Orang Dewasa Sehingga Setelah Dewasa Dia Mempermainkan Orang Pula Sehingga Tidak Normal Sebentar Ya Bapak Bapak